Intro Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua Pujudama Tuhan Senang sekali bisa menyapa sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada saat hari ini Biarlah sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus Selalu menyertai, bahkan melingkupi sepiap kehidupan kita Baik dalam keluarga, di dalam pekerjaan, maupun di dalam hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita Biarlah sukacita itu senantiasa terus kita bawa di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dalam dunia ini Nah, kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua hal yang sangat penting Yang perlu kita pahami bersama-sama tentang makanan haram dan makanan yang tidak haram Nah, ketika mendengar kata haram dengan tidak haram Biasanya ini akan tertuju kepada baik orang Kristen maupun orang non-Kristen Khususnya orang Muslim Biasanya menyinggung tentang soal makanan tidak haram Apakah babi termasuk makanan yang haram atau tidak haram? Nanti saya akan menyampaikan berdasarkan apa yang Alkitab katakan tentang makanan yang haram maupun yang tidak haram Kalau misalnya nanti dalam penyampaian yang tidak tepat atau kurang tepat Sahabat-sahabatku boleh berkomentar dengan kata yang sopan Dengan kata yang sifatnya bisa membangun Ketepannya channel ini lebih bagus, lebih mantap lagi Kita akan lihat firman Tuhan di dalam imamat pasal yang ke-11 Kita akan mulai di ayat yang ke-2 Sampai nanti dengan ayat yang ke-8 Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang binatang yang berkaki empat Serta yang berkehubelah Jadi, kita harus pahami ya Dalam konteks tentang binatang berkaki empat serta yang berkehubelah Supaya kita bisa memahami ternyata ini loh Binatang yang kategori masuk ke dalam makanan yang haram atau tidak haram Demikianlah firman Tuhan saya akan membahas secara pelan-pelan bagi kita semua Di ayat yang ke-2 Katakanlah kepada orang Israel Begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan Dari segala binatang berkaki empat yang ada di atas bumi Terus, setiap binatang yang berkukubelah yaitu yang kukunya berselah panjang Dan yang memamah biak boleh kamu makan Jadi, kita akan membahas yang pertama adalah binatang yang berkaki empat Ingat, binatang yang berkaki empat serta yang berkuku belah Nah, setelah itu termasuk dalam hewan memamah biak Nah, kalau yang namanya hewan berkaki empat, ya kakinya ada empat Termasuk babi juga kakinya empat Apalagi sapi, kerbau Termasuk anjing juga termasuk hewan yang berkaki empat Nah, selanjutnya yang kedua adalah berkuku belah Biasanya kuku binatang kelihatan belah seperti ini, kira-kira ya Itu tidak belah, kira-kira seperti ini Ya, tidak belah, kira-kira seperti ini Terus, yang memamah biak Nah, saya ketika mendengar kata memamah biak Saya langsung cari di mbah Google Ya, maksudnya cari referensi tentang hewan memamah biak Biar tidak salah di dalam penyampaiannya Nah, ketika saya baca di mbah Google Hewan memamah biak atau memamah biak adalah hewan pemakan tumbuhan yang pertama mencerna makanan dalam dua langkah Satu, pertama dengan menelan mentah Kemudian mengeluarkannya makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya kembali Nah, ternyata hewan memamah biak itu adalah sekebulun hewan yang pencernaannya dua kali ya Pertama, dikunya, eh, dimakan lagi dikunya Mungkin setengah, apa namanya ya Halus mungkin ya Dimuntahkan keluar Kalau kita lihat muntahan seperti itu, kayak jijik ya Ternyata maksudnya, tidak suka lihat yang muntah-muntah seperti itu Jijik kita lihatnya Kita sendiri kalau muntah juga tidak suka lihat muntahnya kita Nah, halus itu dimakan lagi Itu binatang yang muamah biak Yang saya, apa namanya Baca di mbah Google Dan mbah Google juga memberitahukan kepada saya Salah satu binatang seperti sapi, kerbal, gamping, domba, jarapal Bison, rusak, kerinci, dan lain sebagainya Yang sejenis dengan hewan pemakan rumput Nah, jadi Hal yang pertama, yang harus kita pahami Ya, tentang hewan berkaki empat Atau binatang yang berkaki empat Apakah nanti babi salah satu yang Apa namanya Haram Selanjutnya kita baca di Firman Tuhan Kita baca di ayat yang keempat Ya Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan Dari yang memamah biak Atau dari yang berkegu belah Jadi ternyata Tidak semua binatang tadi yang berkegu belah Dan memamah biak Yang boleh kita makan Ternyata ada yang tidak boleh Nah, yang pertama adalah Unta Disini katakan Unta ya Bukan kata saya Tapi kata Alkitab Nah, Unta Karena memang memamah biak Unta memang memamah biak Ya, seperti Saya sampai dari Nah, tetapi Tidak berkegu belah Mungkin kukunya seperti ini ya Kukunya seperti ini Jadi tidak Belah seperti ini Membedakannya Haram itu bagimu Ternyata Unta Salah satu binatang yang haram Bagi Setiap orang yang Memahami Kebenaran Firman Tuhan Nah, selanjutnya Di ayat yang kelima Juga pelanduk Karena memang Memamah biak Pelanduk Memamah biak Seperti yang saya sampaikan tadi Tetapi Tidak berkegu belah Haram itu bagimu Salah satu Termasuk dalam kategori Makanan Tidak haram Salah satunya Masuk ke kategori yang Tidak haram Eh, yang haram Ya, memamah biak Oke, tetapi Tidak berkegu belah Seperti ini lah Kukunya tidak Belah seperti ini ya Nah Selanjutnya Selain untar Pelanduk Yang ke Ayat yang ke enam Itu ada juga Kelinci Kelinci Karena memang Memamah biak Tetapi tidak Berkegu belah Itu haram Bagimu Jadi, kelinci Termasuk binatang Yang haram Bagimu Dan Yang terakhir Ayat yang ke tujuh Dimikin juga Babi hutan Nah, babi hutan Masuk Dalam kategori Binatang Haram Untuk kita Makan Babi hutan ya Kalau babi kampung Babi kota Saya kurang tahu Ini jelas Dikatakan Babi hutan Karena memang Berkegu belah Ternyata babi hutan itu Berkegu belah Ya, kira-kira seperti ini Kukunya Ada Spasi-spasinya ya Kalau ini kan enggak Kira-kira seperti ini Nah Ya, itu kukunya Berselah panjang Sudah benar ya Tetapi tidak Memamah biak Haram Itu bagimu Ternyata babi Masuk dalam kategori Binatang haram Karena pertama Dia tidak Memamah biak Dia kalau lihat Makanan langsung makan Tidak dimuntahkan lagi Ya, langsung Keluar dari Ya, pembuangannya Kalau misalkan Babi hutan masuk dalam Kategori Hebat memakan Rumput Atau tumbuh-tumbuhan Dan sejenisnya Biasanya akan Dikuarkan lagi Kalau di hutan Ya, hampir mirip Dengan babi kampung ya Mungkin ya Apa saja dimakan ya Nah, pertanyaannya Apakah babi kampung Atau babi kota Itu masuk dalam Kategori haram Saya belum menemukan Di sini ya Ini yang saya berbagikan Binatang yang berkaki empat Nah, di sini Apakah anjing termasuk Binatang yang haram Di sini juga tidak Jelaskan tentang anjing Nah, apakah anjing Masuk dalam kategori Hewan Atau binatang haram Nanti di Pertemuan yang akan datang Atau di video-video yang akan datang Saya akan mencari referensi Tentang anjing Apakah anjing termasuk Kategori binatang haram Atau tidak Nah, ini Yang digatakan Di dalam Kitab Perjanjian lama Tentang bagaimana Harusnya Istirahat hidup Sebagai modal Umat Allah Di muka bumi ini Jadi harus ada Aturan-aturan Yang Tuhan tetapkan Bagi bangsa astral Untuk boleh hidup Kudus dihadapan Tuhan Ini salah satu Standar Harus yang Kita pahami Bersama-sama Kalau kita memang Mau hidup Kudus dihadapan Tuhan Mengikuti semua Ketujuan Tuhan Maka ada Aturan-aturan yang harus Kita pahami Yang harus kita Mengerti Nah, selanjutnya Kita lihat Bagaimana Alkitab Di dalam Perjanjian Bahu Mengenai makanan Yang haram Dan yang tidak Haram Nah Saya lihat Pesan Paulus kepada Anak rohania Timotius Dalam Satu Timotius Pasal yang keempat Di ayat 1 Sampai dengan Di ayat yang ke 5 Nah, disana Dikatakan Bagaimana Gambaran Bahwa Di hari-hari Yang akan Datang Di kemudian Hari nanti Akan ada Orang yang Membawa Penyesatan Bagi Orang lain Dan itu Pengajarannya Bersumber Dari Setan Pengajaran Ada dua sumber Yang pertama Dari Allah Sendiri Yang kedua Bersumber Dari Setan Tentunya Setan itu Bapak Pendusta Bapak Pembohong Disebut dengan Abaddon Bapak Segala Pendusta Jadi Firman Yang disampaikan Atau Pengajarannya Itu Bertolak Belakang Dengan Pengajaran Yang disampaikan Allah Mengelalui Alkitab Nah Kita boleh melihat Bagaimana Paulus Mengingatkan Kepada Anak Rohani Timotius Bagaimana Dia harus Menghadapi Berbagai Ajaran-ajaran Sesat Yang terjadi Pada waktu itu Dan Saya rasa Juga terjadi Di Jaman sekarang Dan di zamannya Karena Terjadi penyesatan Karena Iblis memang Pergi untuk Menyesatkan Sebanyak-banyaknya Orang Untuk menjadi Pengikutnya Sama-sama Masuk dalam Neraka Nantinya Nah Saya akan Cuma Membacakan Di ayat Yang ke Satu Sampai Dengan Ayat Kelima Tetapi Roh dengan Tegas Mengatakan Bahwa Di Waktu-waktu Kemudian Ada Orang Yang Akan Murtad Lalu Mengikuti Roh-roh Penyesat Dan Ajaran Ajaran Setan Oleh Tipu Daya Pedusta Pedusta Yang Hati Nurani Memakai Cap Mereka Mereka Itu Melarang Orang Gawin Melarang Makan Makan Yang Diciptakan Alas Supaya Dengan Pengucapan Syukur Dimakan Oleh Orang Yang Percaya Dan Yang Telah Mengenal Kebenaran Jadi Mereka Itu Tipu Dan Dusta Yang Tipu Biasanya Seperti Harganya Orang Menipu Mas Itu Mas Imitasi Kalau Mas Yang Murni Ya Memang Harganya Mahal Kalau Mas Imitasi Mungkin Harganya Berapa Dinaikin Harga Sampai Berapa Dikatakan Imas Orang Yang Tidak Paham Tidak Paham Tentang Kadar Emas Dalam Kalung Mungkin Dalam Cincin Wah Dikanya Itu Imitasi Atau Palsu Yang Namanya Tipu Itu Kan Seolah Itu Kayak Benar Ya Kayak Asli Tipuan Atau Tiriuan Nah Itu Salah Satu Yang Dipakai Oleh Iblis Tadi Dulu Sekarang Bahkan Yang Akan Datang Tipu Daya Iblis Itu Selalu Apalunya Digunakan Untuk Manusia Untuk Mengecokkan Manusia Dia Sebut juga Pedusta Dan Pedusta Itu Berpohong Ingat Kejatuhan Manusia Ketum Dosa Oleh Tipu Iblis Iblis Berkata Ya Jika Memakan Kamu Seperti Allah Nah Padahal Ketika Manusia Memakan Buat Pemata Baik Dengan Buruk Akhirnya Manusia Jatuh Kedalam Dosa Dan Manusia Harus Matian Kekal Kalau Diluar Kristus Kita Berulai Hidup Yang Kekal Nah Selanjutnya Kita Lihat Ayat Yang Keempat Ini Tentang Makanan Dalam Perjanjian Baru Karena Semua Yang Diciptakan Allah Itu Baik Dan Suatupun Tidak Ada Yang Haram Jadi Semua Yang Diciptakan Allah Itu Baik Dan Tidak Ada Suatupun Yang Haram Jika Diterima Dengan Ucapan Syukur Sebab Semua Itu Dikuduskan Oleh Firman Allah Dan Oleh Doa Jadi Semua Yang Diciptakan Allah Itu Baik Kalau Diterima Dengan Ucapan Syukur Tentunya Semuanya Itu Dikuduskan Dalam Firman Allah Dan Doa Jadi Semua Yang Diciptakan Allah Itu Baik Apa Adanya Atau Tidak Ada Yang Haram Kalau Tidak Ada Yang Haram Berarti Semuanya Itu Boleh Kita Makan Tetapi Disini Seperti Saya Katakan Untuk Menjaga Kesehatan Perlu Membatasi Diri Kalau Sudah Kolesterol Jangan Sering Makan Daging Kalau Kalau Kolesterol Terus Hantam Hantam Daging Terus Setiap Hari Besok RW Besok B2 Besok Sapi Besok Apalagi Ayam Daging Semua Kita Sendiri Yang Menderita Pada Akhirnya Nah Tetapi Terpenting Bagaimana Pemahaman Kita Tentang Makaran Haram Tersebut Kalau Kita Terima Dengan Ucapan Syukur Kita Doakan Kita Kuduskan Dengan Puasa Firman Tuhan Itu Biasanya Mendatakan Kebaikan Nah Pertanyaan Itu Soal Makanan Haram Dan Tidak Haram Terlebih Lagi Kita Sendiri Yang Mengetahui Keadaan Tubuh Kita Jika Itu Tidak Baik Buat Tubuh Jangan Dimakan Makan Kalau Tidak Sehat Buat Tubuh Jangan Dimakan Ini Bukan Kata Firman Tuhan Tetapi Ini Lebih Kesehatan Tidak Sendiri Yang Namanya Soal Tubuh Ini 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 Kembali Kepada Tanah Ini Terpati Harus Terpati Semua Yang Kelihatan Ini Akan Kembali Ke Tanah Karena Dari Tubuh Dan Tanah Kita Ambil Soal Haram Dan Tidak Haram Di Sini Bagaimana Kita Terima Itu Dengan Pengucapan Syukur Sandanya Pun Kalau Sapi Kalau Kita Terima Dengan Ucapan Syukur Itu Bisa Jadi Haram Di Dalam Kehidupan Kita Karena Kita Tidak Terima Dengan Ucapan Syukur Seperti Berkat Yang Tuhan Berikan Di Dalam Kehidupan Kita Jadi Apapun Kita Makan Itu Bisa Jadi Haram Bagi Saya Bisa Jadi Haram Kalau Kita Tidak Terima Dengan Ucapan Syukur Kita Contohnya Lagi Makan Daging Sapi Atau Makan Ikan Ini Tidak Keserah Kan Kita Langsung Marah Marah Kita Seperti Ini Itu Sudah Menjadi Sesuatu Yang Haram Bagi Kita Karena Kita Tidak Menerima Dengan Apa Namanya Ucapan Syukur Ditambah Lagi Kita Makan Dengan Tidak Terhiti Kita Yang Menderita Keselat Sebagainya Jadi Haram Tidak Haram Disini Bagaimana Ucapan Syukur Kita Terhadap Makanan Tersebut Bagaimana Kita Mendoakan Semoga Apa Kita Makan Dikuduskan Dengan Firman Tuhan Dan Kita Doakan Itulah Tentang Makanan Yang Haram Dan Yang Tidak Haram Yang Saya Dapatkan Berdasarkan Kacamata Perjadian Lama Dan Perjadian Baru Apakah Keduanya Bertolak Bahkan Tentu Tidak Tentu Tidak Bertolak Belakang Ini Hanya Soal Pemahaman Kita Tentang Firman Mana Yang Haram Mana Yang Tidak Haram Tetapi Terpenting Bagaimana Kita Menerima Berkat Itu Sebagai Ucapan Syukur Di Hadapan Tuhan Kalau Misalkannya Akhir Saja Kalau Kita Samput Dengan Ucapan Syukur Bisa Seseorang Yang Tidak Berfaat Bagi Kita Demikian Untuk Sharing Berman Tuhan Tentang Makanan Haram Kiranya Kita Bertumbuh Terus Di Dalam Kebenaran Beriman Tuhan Kita Terus Diperbarui Dari Hari Hari Baik Roh Kita Baik Hati Nurani Kita Kita Terus Membuka Supaya Tuhan Boleh Bekerja Dengan Ruh Kudusnya Yang Terus Memimpin Kita Terusnya Menjadi Serupa Dengan Gambar Kristus Dalam Kasihnya Di Dalam Persuang Dengan Tuhan Semakin Hari Kita Semakin Menjadi Orang-orang Yang Dewasa Tuhan Yesus Memberkati Amin